Halo semuanya, video ini ada untuk menjadi pelengkap dari pelajaran TF2205 kita, sistem digital dan mikroprocessor, yang kita selenggarakan secara tersinkron, cukup interaktif tetapi masih kurang visual ya, jadi masih kurang sempurna. Maka di video kali ini kita coba untuk menunjukkan bagian-bagian yang sebetulnya bisa divisualkan, jadi saya menggunakan drawing tablet disini, kita langsung saja, kita mulai dari decimal adder, jadi decimal adder ini adalah penjumlah, tetapi untuk decimal, tetapi basisnya tetap berangkat dari binar ya, karena kita berurusan dengan komputer, komputer hanya bisa memahami 0 dan 1, maka penjumlahan decimalnya itu berangkat dari binar juga, sehingga yang kita manfaatkan disini, yang disebut dari decimal adder adalah juga BCD adder, atau Binary Coded Decimal. Ini untuk addernya. Nah, kemudian, consider the arithmetic addition of two decimal digits, of two decimal digits in BCD and an input carry. In BCD each input, the digit does not exit 9. Ya, perlu diingat bahwa kalau misalkan punya digit BCD, itu isi BCD-nya hanya 0 sampai 9. Contoh. Sebenarnya, kalian lihat, apa ya, kalkulator ya mungkin ya, kalkulator atau jam digital, itu jamnya kan bentuknya 7 segment ya. Nah, 7 segment ini bisa membentuk angka 0 sampai 9. Bisa disimbulkan kembali, tidak akan terjadi digit inputnya itu melebihi 9. Inputnya lebih dari bentuk 9. Saya lebih mengatakan bentuk ya, bukan nilai juga. Tapi memang nilai, nilai 9. Coba, diatasnya 9 itu apa? 10 kan. Jadi, dari 9 ke 10, itu kalau kita batasin gitu ya. Angka 9 ini menjadi 0, karena dia seperti siklus. Kalau sudah 9, maka menjadi 0. Tetapi, sisi sebelah kiri, ini kita sebut sebagai most significant bit pada BCD, itu menjadi 1. Kan sebelumnya kan 0, 9 nih. Saya kurang rapi, tapi gak apa-apa ya. 0, 9, urutannya berapa? 10 begitu kan. Kemudian setelah itu, 11. Dan seterusnya. ini yang dimaksud dengan setiap BCD input tidak akan melebihi dari 9. Sebagai contoh kembali, output sum cannot be greater than 9 plus 9 plus 1. 1 is an input carry. Jadi, penjumlahan 9 tambah 9 tambah 1, hasilnya 19, betul. lalu kita catat di sini, angka 1 ini adalah sebagai input carry. Di pelajaran sebelumnya, binar ini adalah C atau carry. Ini adalah sum. Gitu ya. Kemudian kita ke bawah lagi. decimal adder supposed to be CD digits applied to 4-bit binary adder. Kenapa kok pakai 4-bit register? 4-bit. 4-bit itu terdiri dari suku, kita kalau ngomong X, itu terdiri X3, X2, X1, dan X0. Yang mana masing-masing ini? Ini kan binar ya. forbid binary adder. Maka, ini adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Sehingga, jika nilainya positif, aktif semua, nilai aktif binar itu kan, kalau nilai aktif binarnya kan, kalau, saya ganti warna, 1, 1, 1, 1, begitu kan. Maka kalau ini aktif semua, 1, maka coba kita kalikan dengan ini, maka adalah 8 ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1. Sama dengan 12, 14, 15, 15 ya. 12, ya 15. Kemudian, 15, tetapi termasuk dengan 0. Maka, ini adalah rentangnya dari 0 sampai 15. Jadi, kalau Anda punya 4 bit data register, maka rentangnya itu 0 sampai 15. alias 16 value. Begitu. Lanjut. Jadi, kita bisa memunculkan penjumlahan semacam ini, yang sebetulnya ini adalah penjumlahan, kalau di desimal, Anda sudah belajar sejak TK gitu ya. Eh, nggak tahu, TK sudah belajar belum ya. Jadi, kalau penjumlahannya NASD lah, misalkan 27 ditambah 19. Ini kan basisnya desimal tuh. Desimal, desimal. 7 ditambah 9, 16. Kemudian, 2 ditambah 1, 3. Dijumlah 6, 46. Atau cara lain, biar mirip dengan slide. 7 ditambah 9, 6. Satunya taruh sini. 1 ditambah 2, ditambah 1, 46. Nah, ini adalah binar, tetapi ini desimal. Tapi, sama saja. Lanjut. Sehingga, kalau bisa kita sampaikan, 27 basis binar ini terdiri dari X1 dan X0, misalkan. Kemudian ini adalah Y1 dan Y0. Kemudian, yang paling atas di sini, yang kita miliki adalah C1. Kemudian di bawah sini, yang kita miliki adalah C1 dan S0. Seperti itu. C1 dan S0. C1 di sini, Y itu sama dengan 0 plus 1. Maka yang kita miliki adalah C1 dan S0. Nanti kita akan sampai ke sini lagi. The output produces a result that ranges from 1 through 19. The output produces a result that ranges from 0 through 19. Jadi, kalau punya 4 bit seperti ini, dia katakan sampai 19. Ini slide 81. kita cek 2 pangkat 4 berapa? 16. Ini agak belum bisa saya jelaskan. Kita lanjut dulu. Decimal adder. Nah, ini kita harus membacanya tiap baris ya. Tambahin tiap-tiap baris. Kemudian kita fokus di, misalkan ini. Untuk penjumlahan 1 ditambah 9, hasilnya adalah 10 kan. Jadi, kalau kita ngomong BCD, setiap BCD itu, kalau kita punya kotak, misalkan terdiri dari 2 digit, maka isian kotak ini hanya bisa diisi oleh 0 sampai 9. 0 sampai 9. Untuk membentuk BCD 10, berarti kan bentuknya 1, 0 begini kan. Nah, untuk bentuk binarnya, maka 1 itu bagaimana? 0, 0, 0, 1. Kemudian 0 adalah 0, 0, 0. Ini adalah kode BCD yang benar. Adapun, jika Anda memaksakan diri untuk menjumlahkan dengan penjumlahan seperti ini, jadi menjumlahkannya dari binarnya dari binar. Misalkan, gimana ya? 1 ditambah 9. Hasilnya 10 kan? Kita ubah ke binar. BINAR nya adalah 0, 0, 1. 9 adalah 1, 0, 0, 1. Jika dijumlah langsung, maka bentuknya adalah 1, 0, 1, 0. Dan ini adalah salah. Ini salah. Ini ya, invalid code. Gak boleh. Ini tidak ekivalen dengan 10. Ya, ini nilainya 10. Bisa 10, tetapi ini 10 dalam bentuk binar biasa. Sementara kalau kita ngomong BCD, yang benar adalah yang ini. Ini BCD yang benar untuk merepresentasikan bilangan 10. Ini ya, bilangan 10. Kemudian kita lanjut ke bentuk, misalkan, 9 tambah 9. 9 ditambah 9. Hasilnya adalah 18. Kita ubah ke binar. 9 itu adalah 1, 0. di jumlah. Hasilnya adalah 10, 0, 10. Begitu kan. Nah, ini juga salah. Yang benar bagaimana? Ya, ingat aja. Bahwa bentuknya adalah 1, 8. Karena dia di... harus kita convert itu per bentuk ya. Ada 1, ada 8. Ya, berarti tinggal kita bikin kotak gitu ya. 0, 0, 0, 1. 8 bentuknya bagaimana? 8 itu 1000. Nah, inilah bentuk 18. Ini yang benar. BCD. Terus apa lagi? Nah, bisa kita simpulkan bahwa perhitungan di atas 10. Ada pernyataannya. The problem is to find a rule by which the binary sum is to be converted to the correct BCD digit representation of the number in the BCD sum. Jadi, disini nanti akan mencari rangkaian digital yang tepat yang merepresentasikan penjumlahan di atas 10. Karena mentoknya di 9 benar tapi 10-nya salah. Contohnya nih, 9 plus 1. 9 plus 1. Kita... Oh, ini udah ya. 9 plus 1 kan ini salah. Kemudian 9 plus 2. Ini semuanya salah. Karena salah, maka ada selisih nilai. Yaitu plus 6. Jadi, Anda perhatikan lah. Pelan-pelan disini, pelajari. Itu ketidaktepatan value sum-nya. Ini adalah jawaban yang benar. required BCD output. Ini yang benar. Kemudian yang salahnya itu yang yang ini. Ini salah. Ini. In examining the contents of the table when the binary sum equal to 101. The corresponding BCD number is identical. Ya, kebetulan aja. Bentuk binar. Ini saya bin gitu ya. Bentuk bin. 1, 0, 1. Desimalnya 9. BCD-nya. 1, 0, 1. Ini sama. Identical. Tetapi mulai tidak mulai tidak identical jika binary sum-nya itu di atas 1, 0, 0, 1. Jadi, kalau kita ngomong 1, 0, 10. Nah, ini mulai ngaco. Ini mulai salah. Ini tidak representatif dengan bilangan 10 pada desimal. Ini tidak. karena kalau kita ngomong BCD, bentuknya tadi kan yang benar ini. Ini 1. Ini 0. Gitu. Kemudian, the addition of 6 is required. Nah, nanti perlu ditambahkan 6 karena ada pergeserat. Correction is needed when k equal to 1. Apa itu k? K-nya di atas. Ini k. Jadi, k itu kode untuk ada petunjuknya nggak? K itu baru k ini kan semua 0. Ini semua 0. Kemudian, dia baru 1 ketika di atas 16. Dari 16 dan seterusnya. Correction is needed when k equal to 1. Correction is needed from nah ini. 10-10. Nah ini. Mulai dari ini harus ada koreksi sampai 1-1-1-1. Ini kalau secara desimal maksudnya adalah 15 ya. Pada desimal. Eh, ya. pada desimal. Tapi pada BCD salah. BCD-nya ini ngawur. Kalau 15 itu kan bentuknya kan 1 dan 5 gitu. Ya kan? Kalau 1 kan 0, 0, 0, 1. Kalau 5? 5 itu 2 pangkat 2. 2. Gini. Ini 5. Berarti ini adalah kode BCD. Yang benar. Nah, sehingga decimal adder ini mereka menggunakan Z ya. Z itu adalah input system. Z ini adalah input yang membedakan penjumlahan sum untuk BCD sum. Kode BCD sum adalah S. kalau binary sum itu Z. Nah, di sini digunakan input binary sum-nya. Kemudian dibuat peta Karnav. when output carry equal to 0 nothing is added. When output carry equal to 1 ini 6 ya. Ini 6. 2 pangkat 2. 4. Tambah 2. 6. Jadi menambahkan 6 terhadap binary sum. Provide an output carry for the next stage. Yang tadi yang saya minta kalau kalian harus pernah mencoba membuat simulasi ini. Jadi inilah rangkaian akhir untuk decimal adder TBCD berbasis dengan 4 bit binary adder. Kemudian binary multiplier ya. Ini adalah pengali ya. Ini pengali. Jadi kalau ada 2 digit 2 bit binar 2x2 nanti hasil bitnya itu ada 4. Dan ini adalah produk dan produk itu berarti punya gerbang n ya. Gerbang nnya jadi ada 4. 2xn ini dijelaskan di 4g multiplier bits and k multiplican bits we need c multiply k and gates. Jadi kalau misalkan punya 2 digit dan 2 digit maka hasilnya adalah 2x2. Ya ada 2x2. A bit of multiplier is ended with each bit of ya ini udahlah. Kita perlu visualisasi. Magnitude comparator jadi adalah membandingkan 2 nilai. Outputnya hanya 3 pilihan yaitu kurang dari sama dengan lebih dari. Dan sekali lagi ini kita menggunakan register 4 bit maka nilai yang bisa kita masukkan adalah 0-15 membandingkannya. Jadi saya mau mencontohkan misalkan ditanya 12 apa hubungannya dengan 9 gitu. Karena ini masih di dalam rentang 0-15. Kalau langsung kan jawabannya kan begini. Tetapi sebentar nah dulu. 12 itu kita ubah dulu ke binar. 12 diubah ke binar bagaimana bentuknya. Ya pasti ada satunya kan. 2 pangka 3 8 kurang 4 kan. Kurang 4 berarti 2 pangka 2 1 0 0 Nah ini adalah binar dari bentuk 12. Untuk 9 hafal ya tadi gini. Ini adalah binar binar kemudian ini kalau kita jabarkan misalkan ini merepresentasikan A dan ini merepresentasikan B maka A itu punya A3 A2 A1 dan A0 kemudian disini punya B3 B2 B1 dan B0 setiap ini merepresentasikan kita ganti warna aja setiap huruf disini merepresentasikan titik-titik value disitu ya dan tugas komparasi adalah membandingkan setiap digitnya setelah nah maka yang diperiksa adalah A sama dengan B jika A3 sama dengan B3 dan ada hubungan dan A2 sama dengan B2 dan A1 sama dengan B1 dan A0 sama dengan B0 nah karena kita udah tau ini lebih besar maka kita langsung menggunakan tabel kebenaran dan rumus yang ada disini kita lihat disini J3 sama dengan A3 dot B3 prime kita coba ya oh ini kayaknya kita pindah aja biar lebih kondusif kita pindahkan persamaan yang sudah di ini jadi ternyata kita menggunakan tabel kebenaran disini jika 1 dan 0 kita N kan maka hasilnya adalah 1 dan ternyata disini ada kesalahan ketidaksinkronan begini saja untuk komparator disini yang harus kita perhatikan betul-betul adalah yang bagian bawah sementara yang bagian samping ini keliru harusnya ini adalah bentuknya plus setiap setelah Y ini adalah plus karena ini merujuk pada persamaan yang disini dan jika diperhatikan ini ada satu-satunya X ini harusnya Y maka saya perlu tuliskan rumus ini secara lengkap Y sama dengan Y3 ditambah Y2 ditambah Y1 ditambah Y0 ini untuk menghitung apakah A lebih besar dari B kemudian YI untuk tiap indeks sama dengan AI dot BI menggunakan prime nah sehingga kita bisa kerjakan masing-masing 3, 2, 1, 0 ini kita hitung Y3 yaitu A3 dikalikan B3 prime atau jawabannya adalah 1 dot 0 hasilnya adalah 0 kita lanjut ke Y2 Y2 itu kalau bisa jangan langsung memasukkan Y3 ini keliru harusnya ini ke arah Y total jadi Y2 itu adalah A2 dot B 2 prime sama dengan 1 dot 1 begitu kan adalah 1 Y1 A1 dot B1 prime 0 1 0 Y0 A0 B0 prime 0 0 sama dengan kita lihatnya disini 1 eh 0 sehingga satu-satunya yang satu adalah disini nah sementara itu rumus lengkap dari Y adalah Y sama dengan Y3 ini semua maka saya masukkan seluruh nilai ini 0 or 1 or 0 or 0 Y sama dengan 1 karena Y sama Y ini adalah Y A lebih besar dari B tercapai maka benarlah nilai bahwa A1 lebih besar dari B1 ini penjelasannya seperti itu kemudian kita perlu cek juga yang A sama dengan B apakah sudah benar misalkan kita punya nilai 8 sama dengan 8 kita tahu bentuknya adalah 1000 1000 ini merepresentasikan A merepresentasikan B kita coba dari rumus yang dibawah ini kan seperti ini X E sama dengan A' E di dot dengan B E prime ditambah A E dot B E untuk X sama dengan X 3 dot X 2 dot X 1 dot X 0 sama dengan X E A sama dengan B ini adalah rumus lengkap kemudian mari kita bedah satu persatu dengan mengerjakan X 3 X 3 itu terdiri dari ini ya perkalian prime jadi kalau ini kan 3 nya 1 1 berarti 0 dot 0 ditambah 1 dot 1 jawabannya berapa 1 X 2 karena ini 0 semua maka X 2 sama dengan X 1 sama dengan X 0 jadi kita tidak perlu menghitung semuanya itu smart move jadi kalau ini 0 maka prime adalah 1 1 plus 0 dot 0 sama dengan 1 lalu kita masukkan ke dalam hasil perhitungan akhir ini ya pakai rumus ini hasilnya adalah 1 dot 1 dot 1 dot 1 jawabannya adalah 1 kita lihat di peta 1 itu terjadi ini untuk X X 2 itu kalau kita tahu adalah 0 0 10 kalau 5 itu 0 1 0 1 ini merepresentasikan A ini merepresentasikan B dan bentuk persamanya adalah Z, kita tuliskan dulu, ini ZI ZI sama dengan A, I prime dikalikan BI prime Z sama dengan Z3 ditambah Z2 ditambah Z1, ditambah Z0, penghubungnya adalah all semua penghubungnya adalah all, jadi ini kan sum of product sebenarnya, ini untuk rumus ZI A kurang dari B, berikutnya adalah kita mengerjakan setiap Z Z3 adalah prime oh sorry, ini BI nya tanpa prime Z3 A prime 1 dot 0, jawabannya adalah 0, Z2 sama dengan 1, didotkan dengan 1, jawabannya adalah 1, Z1 jawabannya 0, dot BI 0 sama dengan 0, kemudian Z0, sama dengan 1 dot 1 sama dengan 1 disini muncul 2 kali 1 kalau kita perhatikan ini ya, saya mencoba bikin hubungannya ini hubungannya ke sini ini hubungannya ke sini kalau kita lihat tabel ini kalau AI nya 0, kalau BI nya 1 maka ZI nya 1, kan betul? ini terjadi di sini ini terjadi 2 kali berarti benar ini kemudian kita kembali Z sama dengan 0 or 1 or 0 or 1 jawabannya adalah 1 untuk ZI A kurang dari B benar ya lalu kemudian ini adalah bentuk rangkaian digitalnya nah, akhirnya sudah sampai sini dulu video nanti terlalu panjang untuk pembahasan decoders nanti kita lanjutkan di video berikutnya sampai jumpa selamat menikmati